saya lanjutkan dengan pembahasan die dan exit function pada php dan langsung saya simpan lalu disini 31 dan die exit dot php saya simpan dan saya tetap memakai ini dan jika sekarang saya memberikan disini die apa yang terjadi jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan saya ambil maka tidak akan dituliskan apa-apa karena saya sudah mematikan dengan fungsi die disini sudah ada function tapi saya memanggilnya di bawah die tapi jika saya copy dan saya paste disini saya simpan maka sekarang saya sudah mempunyai ini sama dengan exit jika saya ganti dengan exit dia tidak akan dituliskan 2 jika exit saya hilangkan dengan comment saya simpan sekarang saya sudah mempunyai 2 pernyataan pernyataan semacam ini dan mungkin disini saya kembalikan ke joko mungkin jajak jalan umpamanya semacam itu dan jika saya reload disini maka saya sudah mempunyai joko jajak jalan karimata dan jika saya aktifkan lagi exit saya simpan maka yang kedua tidak akan dituliskan semacam itu dan disini kita bisa meletakkan di mungkin di beberapa function kita di area if dan else supaya tidak ada tampilan lain dan kita bisa memberikan fungsi die atau exit jika connection tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi maka kita bisa menggunakan die dan exit oke sekian tutorial dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam selamat menikmati